Seorang ibu kos menumpahkan kekesalannya hingga viral. Ia tak menyangka seorang gadis yang menjadi penghuni kosnya tinggal dengan gunungan sampah selama 2 tahun di Gang Jamblang Lamaran, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ibu kos mengaku penghuni kos berinisial NS, 24 tahun, merupakan seorang karyawati yang dikenal sebagai gadis pendiam. Bahkan saat masuk ke kamar kos, ia biasanya menunggu sepi hingga tidak ada orang lagi. Adanya gunungan sampah di dalam kamar kos baru diketahui saat ibu kos meminta uang bulanan, namun tidak direspon. Ibu kos selalu berinisiatif membuka pintu kamar dengan kunci cadangan hingga menemukan sampah yang ditumpuk selama 2 tahun. Dari tanggal 6 saya nge-WA, terus nggak ada jawaban sampai tanggal 9, terpaksa lah saya buka kamarnya. Ternyata pas dibuka sudah banyak membukuh sampah. Nah yang ibu kenal nih ya, ini seperti apa sih orang? Orangnya diam. Pendiam lah. Pendiam orangnya. Jarang bergaul juga ya ibu? Ya namanya dia kerja, ya nggak ini, jarang. Total ada 30 karung saat pemilik kos membersihkan seluruh tumpukan sampah. Sampah ini berupa pakaian bekas pakai, botol, plastik bekas makan, dan juga plastik bekas minum es. Dari Karawang, Jawa Barat, Mohamad Fahruddin, INews, Melaporkan.